Kebakaran mengangguskan sebuah restoran seafood di kawasan Pademangan, Jakarta. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Api membakar sebuah restoran seafood di Jalan Ancol 4, Pademangan, Jakarta Utara. Petugas langsung bergerak untuk memadamkan api agar tak meluas kebangunan lain. Menurut kesaksian penjaga restoran, api pertama kali muncul dari dapur kemudian merempet ke seluruh bangunan. Kebakaran terjadi akibat ledakan kompornya yang ditinggal saat sedang memasak. Masak juga masak, masak buat makan gitu, lagi masak buat-buat saya makan. Terus saya ambil air wudhu, mau sholat, tiba-tiba itu ada kompor meledak gitu. Di dalam restoran ada berapa orang? Teman saya berdua, itu yang memperkenalkan saya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AI News melaporkan.